Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan bermain Bloxfruit Alright teman-teman, jadi di video kali ini akhirnya gue sudah mendapatkan buah kontrol atau OP-OP Nomi ya Yang milik Travel Girl Law Tapi buah ini gue gak nemu teman-teman, gue dikasih ya, didonasin sama seseorang Namanya si Dreamcraft kalau gak salah, Dreamcraft berapa gitu, ada belakangnya lagi deh Dan ini ya bentuk buahnya kayak gini teman-teman, kalau kalian belum tau bentuknya kayak gini ya Nah kayak gitu Sekilas mirip buat Phoenix sih teman-teman, tapi dia tuh lebih kayak bercahaya-cahaya gitu ya Ada kayak, apa ya, blink-blinknya gitu lah Dan itu dia dapat dari Factory teman-teman Jadi kemungkinan besar sih kalau kalian mau ngedapetin tuh dari Factory ya Karena dari spawn, gue satu harian nungguin itu gak ada spawn sama sekali teman-teman Gak ngerti gue kenapa Gak ada spawn sama sekali muncul buah OP-OP Jadi kemungkinan besar kalau kalian mau ngedapetin OP-OP itu kalian ikut Factory aja ya Ini nih, Factory ini Karena dia dapet si Dream itu dapet dua kali teman-teman Dari Factory, gila oh kia banget, gak ngerti lagi gue Dan untuk Koko, gue masih belum dapet Gak ngerti gue kenapa susah banget dapetin Koko itu teman-teman Dapetnya zebra cap lagi, zebra cap lagi Tapi ya, ya nantilah ya teman-teman ya untuk Koko ya Itu menyusul lah Untuk sekarang kita akan showcase buah OP-OP Nomi atau Control-Control Oke, jadi dia punya 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 skill Jadi yang pertama adalah Control Area Yang kedua adalah Levitate Lalu Echo Knife Lalu Gamma Rush Dan Teleport Oke teman-teman, jadi yang skill pertama Seperti yang kalian tau ya Kalau buah OP-OP atau Control Itu dia kan butuh ngebuat Room dulu ya Namanya kalau di One Piece-nya sih Room Kalau disini namanya Control Area gitu teman-teman Dan Bentuknya seperti ini teman-teman Tuh, kayak gitu ya Lumayan besar sih Ini kalau kalian Gak tahan teman-teman Ini tuh bisa ditahan Jadi kalau kalian gak tahan ya bentuknya cuma segini teman-teman Kalau misalnya kalian tahan Dia bentuknya kayak gini teman-teman Tuh Jadi dua kali lebih besar Dua kali lebih besar ya Mantap gak tuh Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya Kalau kalian mau memperbesar Room kalian Atau Control Area kalian Itu kalian harus tahan kayak gitu ya Dan enak lagi teman-teman Control Area itu bisa kalian pake Waktu kalian misalnya lagi jalan atau lagi di udara ya Contohnya begini, di udara nih Tuh Kalian bisa pake Buh, mantep gak Jadi Unik kayak sih teman-teman Jadi gak perlu di tanah gitu ya Misalnya kalian lagi jalan gitu pun lagi bisa Tuh Tuh Kayak gitu ya Oke Sekarang kita akan coba Skill Yang pertama teman-teman Mastery pertama Ini jadi kalian Mastery pertama kali Mastery satu Itu kalian udah bisa pake dua skill Yang pertama Control Area Dan yang kedua itu Levitate ya Oke, jadi untuk Levitate sendiri Ini seperti yang kalian liat di Sneak Peek teman-teman Kalau misalnya kalian join ke Discordnya Bloxbrook ya Bentuknya kayak gini teman-teman Levitate Gue angkat pohon ini Terus gue buang kesana Emang agak susah sih teman-teman Pertama-tama ya Mungkin kalian agak bingung Gimana cara pake Cara pake itu gampang teman-teman Kalian jangan pake Jangan DC vlog ya Kalian arahin aja Levitate Lalu kalian arahin ke sini Nah, kayak gitu teman-teman Emang agak rumit sih Kalau kalian pake sih vlognya gini Tuh, susah Kalau pake sih vlog tuh susah teman-teman Mendingan kalian lepasin Lalu kan arahin ke sini Agak susah ya Agak susah bener Sebentar, kita akan coba ke kota-kota deh Lebih gampang ya Kayaknya kalau pohon tuh susah deh Biasanya tuh gampang teman-teman Kalau misalnya kayak begini Ini gampang nih ya Biasanya ya Kita coba ya Ini buat gila banget ya teman-teman Karena kalian bisa ngangkat apapun ya Levitate ini tuh bisa ngangkat apapun Nih, kalian liat gedung ini ya Gua angkat cuy Sebelahnya tuh Dan gua bisa tahan Kalian bisa tahan Levitate-nya ya Kalau kalian belum mau jatohin Lalu kalian jatohin ke sini Mantap jiwa Itu kalian bisa angkat apapun Cafe kayaknya gak bisa deh Bisa gak ya cafe Oh, bisa Tapi cuma batu gitu doang jadinya Terbangin ke sana Boom Kalau kapal Gua belum pernah coba sih Gimana kalau kita coba sekarang kapal Let's go Oke, ini dia kapal ya Kita spawnnya satu Aduh, salah Gua lupa Kalau yang pertama-tama tuh Mesti pake game pass Oke Ini dia kapal ya Kita akan coba teman-teman ya Kontrol area Oke Wait Kita akan angkatin nih Levitate Oh, bisa teman-teman Gila Are yang ke sana Bam Dan kapal gue hilang 5000 gue hilang Gue nge-spawn kapal Hanya untuk gue lempar Mantap Jadi kayak gitu ya teman-teman ya Ini kalian bisa angkat Jamur juga deh Kalau gak salah Oh, gak bisa ya Cuman itu doang ya Jadi Ada beberapa yang bisa diangkat Ada beberapa yang enggak Contoh kayak gini Ini gak bisa diangkat Tuh Cuman keluarin batu-batu gitu doang ya Dan untuk damage-nya sendiri Teman-teman Itu lumayan sakit Kita coba ya Kalau gak salah sih Sekitar 1500-an Atau berapa gitu teman-teman Status gue kayak gini ya Status blocksword gue udah max Kita coba ya Ini gue tahan Buuh, jadi gede banget kan Lalu kita coba Levitate Kita lempar ke dia berapa damage-nya Gak kelihatan Kurang ajar Gak kelihatan Ulang lagi Berapa tuh Barusan Ya seribu lah Seribu lebih lah teman-teman ya Seribu lebih lah Dan yang paling mantep sih teman-teman Cooldownnya gila Ya 1900 tuh kalian liat ya Hampir 2000 teman-teman Untuk lawan kayak gini Cooldownnya sih teman-teman Kalian liat cooldownnya Ini cuman 3 detik apa Gila banget 1, 2 Gak nyampe 3 detik malah Cuman 2 detikan Dan levitate nih teman-teman Kalau kalian musuhnya di bawah nih Lalu kalian levitate Dia akan terbang ya Tuh Dia akan terbang gitu Untuk skill yang ketiga Eco knife Ini menurut gue Cukup Mantap teman-teman skillnya ya Tapi gue gak ngerti nih Damagenya tuh Damagenya pake block Surut atau pake sword ya Kalian liat nih ya Eco knife Tuh 30, 30, 30, 30 Lalu Kena damage gede lagi Ini karena gue ngelag aja nih teman-teman Liat damage-nya teman-teman Sadis gak Dari penuh loh Itu hampir setengah loh Gila gak Tapi kalau lawan ginian sih Nanti kita coba untuk lawan boss ya Kita coba lagi Eco knife Tuh 30, 30, 30, 30 Abis itu baru 900 ya Damage gedenya Kayaknya sih yang 30, 30 itu Sword ya Gue gak tau sih Kayaknya Gue juga Gue juga bingung nih Karena kok Damagenya cuma 30 gitu Tapi banyak sih teman-teman 30 itu banyak Bisa 20 kali ada kali itu Kita coba lagi ya Dan cooldownnya pun Gak lama teman-teman Kalian bisa Bisa cepet banget gitu Cooldownnya Tuh Lumayan sakit sih teman-teman Banget 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 Ini sih gak bisa dipakai sama sekali But farming Kalau menurut gue teman-teman ya Oke kita langsung aja dulu deh Kita ke gamma rush Skill yang menurut gue Sangat Sangat mantap Di game Block Shirt ini teman-teman Kita coba ya Mati gak ya Si tali tong Kita coba ke tali tong nih Gamma rush Gamma rush Buh Kena liat tuh Meninggal Semua yang kena Anjir sakit banget Gila liat-liat teman-teman Apaan tuh damage Itu sakit banget loh Parah sakit banget Gamma rush ini Meninggal Kalau kena sakit banget Dan itu kenanya Satu area kontrol kalian loh teman-teman Jadi Satu Satu ini Siapapun yang ada di Kontrol room kalian gini Itu kena Jir Dan cooldownnya pun cepet teman-teman Kita coba lagi ya Kalian liat tuh Boh Damage nya tuh 30-30-30-30-30-30-30 Boom Abis itu Diledakin gede ya Dua-duanya kena Anjir sakit banget Kalau menurut gue sih Lumayan sakit sih teman-teman ya Lumayan sakit loh Yang skill Econ F sama gamma rushnya sakit Terutama yang levitatnya juga sakit ya Karena dia cooldownnya teman-teman Yang bikin sakit tuh cooldownnya Kalian bisa terbangin orang Levitate lagi Makan nih Boom Cepet banget sih teman-teman Cepet banget Aduh yang kena malah itu Oke kita coba lagi Sekali lagi Gamma rush Bentar gue ilang dulu Kontrol roomnya Oh iya teman-teman Kalau kalian pake gamma rush Itu kontrol room kalian Langsung ilang ya Kalian perhatiin nih Gue barusan Ngespaun kontrol room lagi kan Gue langsung pake gamma rush Aduh nge-lag Wah nge-lag Lah Kok gue bisa kesini Kok bisa kesini Wah bener Nge-lag teman-teman Masih ada nge-lag ya Waduh Lucu juga tuh Oke kita coba lagi deh Kita coba gamma rush lagi ya Kalau 3 orang gini Bisa gak ya 4 malah sekarang disini ya Ada 4 orang ya Kita coba ya Gamma rush Mau bisa Tadi gak tau kenapa tuh ngebug Ini gila sih teman-teman Area semua kena loh Sadis Tuh 1500an teman-teman damage nya Gila gak Sakit loh Itu sakit loh buat PvP Lumayan lah Lumayan sakit lah Yang lebih lagi itu Area gitu Ini mantep sih Dan itu gak marah sih Kalian gak perlu ngeker ya teman-teman Seperti yang kalian lihat tadi barusan ya Gue gak ngeker sama sekali loh itu Cuman kalian udah ada di Di kontrol area Yaudah kalian langsung gak marah saja Dan semua yang ada di Dalam kontrol area itu kena Gila gak Cukup OP sih teman-teman ya Kalau untuk PvP Lumayan OP loh Dan untuk skill keakhirnya juga Menurut gue Ya oke lah Gak broken-broken banget sih Kalian liat ya Gue bisa pindah kesana Teleport Sesuai namanya Teleport Tuh kayak gitu ya Cooldown nya sih Ya gak cepet-cepet banget sih Cooldown nya gak cepet-cepet banget Cuman ya oke lah Buat Buat tambahan aja lah Ini istilahnya Soru Soru jarak jauh Nih gue bisa Gue bisa kesana teman-teman Boom Gue bisa kesana Jauh banget kan Ya itu kayak soru jarak jauh gitu lah Oke sekarang kita akan coba untuk ngelawan boss Gue mau nyoba Untuk ngelawan Doflamingo kali ya Soh yaudah Kita ke Doflamingo dulu ya Oke jadi karena Dofi tidak ada Kita coba ke Diamond deh ya Ya walaupun lawannya cupu gitu sih Diamond ya Ya oke lah ya teman-teman ya Gak apa-apa ya Masih ada juga gak? Kayaknya udah gak ada deh Udah dihabisin semua sama orang-orang disini ya Gimana kalau kita langsung PVP aja ya teman-teman? Kalau damage kalian udah liat lah tadi ya Ya segitulah kalau ke NPC ya Kita langsung PVP aja kali ya Oke jadi disini gue akan ngelawan si Green ya Si Green kita coba ya Bebas aja lah ya Oke kita coba langsung Yang pertama-tama kalian harus langsung kontrol teman-teman Langsung gamma rush Kena gak tuh? Boah kena kan? Dia langsung ke stun gitu teman-teman Ini nge-lag banget ping gue ya ampun Ah itu Kenapa disitu datu orang? Oh kena Hmm kena Mantap eco knife Uh Uh Kita cuman gampang teman-teman Kalau PVP pake OP tuh gampang Kalian tinggal nge-spam gamma rush doang loh Kena lagi langsung dia Oh enggak 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 Oh mampus gue Tidak Bisa gak kena teman-teman Berarti agak maras ya Eko Gak kena juga Oh tidak Oh dia pake ice dong Oh tidak gue di kombo Mampus Uh Go teman-teman Gue di kombo Wah gak kena Astaga teman-teman Ini Karena pada banyak gangguin tadi Pada masuk Gak ngerti gue kenapa Jadi gue ulang lagi lah ya Go Kontrol dulu Kita stun dia pake Oh kena Oh kena Kena eco knife Langsung Gamma rush Uh kena Uh kena Mantap Uh Sedih banget sih Itu pedih banget nih Kalo kena Berapa langsung Uh setengah darah teman-teman Gila Cuman emang kontrol langsung hilang ya Eco knife lagi Oh kena lagi Gampang teman-teman Vivi pake OP nih Kalian tinggal Ngespam doang cuy Aduh Wih sakit bacok Uh kena Mana tuh orang Eco knife Uh kena lagi Wih Wih Ini apa OP banget Jir Gamma rush Oh rumenya Rumenya abis Rumenya abis Oh tidak Eco knife Gak kena Levitate Kita Aduh sebentar Kita tungguin gamar dulu Teman-teman Karena Gue lupa Kalo levitate tuh Gak bisa pake Kena Kena gak tuh Wah Malah gue yang kena dong Uh kena Meninggal gak tuh si green langsung Meninggal gak tuh Uh Sedih banget Ow Kenapa gue jadi ngebunuh dia Oh kena Meninggal Oh enggak Ngedodge dia Oh my god Dia punya ken Dia punya ken Gawat Sok Sebentar Apa kita akan menang teman-teman Kamar Uh kena Bye bye Goodbye Goodbye Udah pasti meninggal itu dia Pasti meninggal Mantap Jiwa Gigi Gigi Gila Ope Enak banget Teman-teman Enak banget Sumpah Enak banget Buat HIP Nggak ngerti lagi Gue Kalian cukup Ini aja Ekoner sama Gamar Saja Udah Itu udah bisa mati Orang gila Oke Teman-teman Jadi untuk video kali ini Itu aja ya Kita udah berhasil Untuk Ngeshowcase Ope Ope Nomi Atau Disini namanya Control Kita Walaupun kita Ngelawan boss Tapi ya Kalian udah Tau lah ya Gimana Ini enak banget Dipake buat Ngeboss Apalagi Kalau pake Buat ngerate Ini enak banget Karena skill yang Ekoner Dan Gamarash Ini dua-duanya Ngestone Dan ngestone Pun itu cukup lama Teman-teman Jadi buat ngerate boss Ini recommended Banget sih Tapi untuk farming Nah farming beda lagi nih Farming itu Kalian cuma bisa pake Yang levitate Itu pun Kalau kalian jatuhin Levitate Musuhnya mental Kemana-mana ya Jadi untuk farming Kurang lah Untuk farming kurang ya Tapi untuk pvp Seperti yang kalian lihat Tadi barusan Wow Wow Padahal Itu mantep banget Teman-teman ya Udah gak bisa lagi Gue ngomong-ngomong lah Ini Gue emang pvp Udah buat pvp lah Ini menurut gue Teman-teman Lebih bagus dari Pau ya Tapi Lebih bagus dari Doe Gue rasa enggak sih Kalau Doe itu Bener-bener Apa ya Special paramesia Jadi Menurut gue Masih lebih bagus Doe ya Tapi buat kontrol ini Menurut gue Masih lebih bagus Daripada Si Pau ya Jelas ya Karena Pau itu kan Tadi sebelumnya kan Gue bilang kan Bagus buat pvp kan Dan jelek untuk farming Dan ini ternyata Anggaplah Buah Pau-pau Yang lebih Bagus Lebih mantap Carpaknya juga Lebih mantap Jadi kayak gitu Oke terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga Untuk subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita Semakin berkembang Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax